Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nur Jaya Jaya Di depan saya ini ada bit K44 Mau ganti rumah roller Karena rumah rollernya ini sudah oblek Pada saat dinaiki ini berisik ya teman-teman Jadi ini minta diganti Dan untuk rollernya juga sudah pada peang ini Punya tetangga saya Ibu Siti Bakul Sayur Dan ini untuk penggantinya Perhatikan teman-teman Barangkali teman-teman mau ganti Facecom ini namanya ya Atau rumah roller Silahkan di screenshot saja Di pause bisa juga Nah ini barangnya atau komponennya Namanya rumah roller Disitu tergera K44 ya Ini untuk fatnya Dan ini untuk rollernya Original semua ya teman-teman Perhatikan ini roller set ya Itu ada 6 biji Dan rollernya itu kodenya Silahkan di pause juga Supaya nanti teman-teman mau ganti Tidak bingung ya Untuk kodenya Nah ini untuk sisinya itu berbeda Teman-teman ini untuk pemasangan Kalau versi saya itu Tidak boleh bolak-balik Nah untuk yang sisinya ada Plastiknya Ada teplonnya itu Atau di sebelah kanan saya Karena putaran rumah rollernya ini Ke kiri ya Atau Berlawanan arah jarum jam Nah cara penyusunannya Kalau saya seperti ini teman-teman Nah ini jadi yang ada Teplonnya itu Di sebelah kanan saya Itu logika saja ya teman-teman Tapi mungkin teman-teman punya versi lain Silahkan saja Tinggalkan komentar di bawah Kita sharing-sharing bersama Dan kemudian lanjut Untuk tutup rumah rollernya ini Ada plastiknya Atau sheet piece Ini sebenarnya mudah Harus ganti ya teman-teman Namun Ini saya Ganjal-ganjal lagi ya Supaya Mengurangi noise ya Ini kalau berisik di stasioner Ini teman-teman ya Kemudian kita kasih fat Tahan panas Ini flat khusus teman-teman Dari Honda ya Ini putaran tinggi aman Ini kalau fat ini Tidak berjeceran Nah ini Karena baru mantap ya Tentunya tidak goyang Dan original pula Oke langsung Asnya juga kasih fat juga Kemudian Masukkan rumah roller Boss roller Ada ring juga disitu Teman-teman Ring plat Kemudian V-bellnya Atau karetnya Kita masukkan Kemudian kipas Kita susun ya Ada penghubung Gigi selah Dan ring Plat juga Mur 22 Kita ketatkan Dan kita tahan Menggunakan alat Yang kita bikin sendiri Kemudian kita menuju Ke pulih bagian belakang Kita tahan Menggunakan kaki Kita lepas Mur 39 Menggunakan impact Karena kita Mau mengganti Baring yang kecil ya Baring di dalam Teman-teman Nah ini untuk Ini untuk keluarnya Itu bunyi teman-teman Rotok-rotok Rotok-rotok Seperti itu teman-teman Ini untuk bunyi Suara bearingnya Ini Baring kecil Untuk Baring bambunya Itu jarang sekali Rusak ya Sebenarnya ini Jadi yang sering rusak Itu bearing yang di dalam Dan untuk melepasnya Itu harus dilepas semua ya Teman-teman Kita gunakan Tang snip ring Untuk melepas Pengancing Bearing di dalam Kemudian kita ketok Bagian bearingnya Menggunakan pipa Kemudian akan keluar Semuanya ya Dan ini untuk Kode Bearing bambu Namun ini Tidak diganti Karena jarang rusak Yang diganti Adalah bearing Yang kecil ini Ini silahkan Di screenshot Atau di pause Untuk kodenya Dan untuk Nomornya 6902 Bearingnya ya Teman-teman Dan untuk Pemasangan Nanti yang ada Karetnya itu Nanti Menghadap Ke kita ya Teman-teman ya Atau pada saat dibalik Karetnya di bawah sana ya Dan Kasifet Teman-teman kita pasang kembali Snip ringnya Dan kita ketok pakai Matasok 21 Dan pasang Bearing Keroncongannya Jangan sampai kebalik Ada tulisannya Menghadap kita Dan kita Bersihkan ya Untuk Kulinya Kemudian pasang kembali Mangkoknya ya Teman-teman Setelah itu Kita Ada Pakunya Tiga Kita pasang ya Kemudian Kita kasih Gris Atau kasih Fetch Supaya umurnya Lebih panjang Dan pasang Polar Pasang Spiral Kemudian Pasang Kampas ganda Tahan Menggunakan Kedua kaki kita Atau kaki kita Dan untuk Pemasangan Murk 39 Jangan sampai kebalik Yang Sisi tajam Menghadap kita Ya teman-teman Lanjut Kita Pemasangan Pulinya Ke motor ya Kita Kasih Gris juga Supaya Lebih awet Kita Kaitkan ke Pulih Belakang Dan kita Tarik Agar Karetnya Itu Masuk Atau Vibelnya Masuk Dan Pulinya Bisa Terpasang Kemudian Pasang Mangkok Mangkok Ganda Ini Dan kita Putar-putar Kita Coba ya Kemudian Kasih Ring Platnya Kemudian Mur 19 Dan Tahan Menggunakan Alat Yang kita Bikin Sendiri Ini Dari Gear Bekas Yang Dilas Seperti Ini Kemudian Kita Ketatkan Menggunakan Matasok 19 Seperti Ini Oke Seperti Itu Cara Pemasang Semoga Bermanfaat Dan Dapat Menginspirasi Buat Teman Teman Pemula Ya Oke Kenapa Saya Coba Dulu Sebelum Pasang Cover Karena Dikhawatirkan Ada Yang Kelupaan Atau Ada Miss Pemasangan Ya Teman Teman Jadi Saya Coba Dulu Kemudian Setelah Aman Beres Dicoba Kita Pasang Kembali Cover Bagian Baksi Fitinya Dan Jangan Lupa Kita Kasih Oli Bagian Selah Supaya Tidak Macet Pada Saat Diengkol Dan Untuk Pengetatkan Pengetatan Baut Itu Menyilang Ya Teman Teman Jangan Sampai Berurutan Agar Tidak Ngerih Atau Biar Rata Atau Biar Center Oke Setelah Ketat Semuanya Tinggal Kita Coba Lagi Dan Kita Periksa Barangkali Ada Yang Belum Ketat Kita Rabah Semuanya Baut Baut Nah Dirasa Aman Baru Kita Coba Lagi Terima Kakasito Ano Ano As Ito Ito Ano selamat menikmati